Oke Jum, di video hari ini kalian akan mendapatkan informasi penting tentang custom rom nusantara Jum. Custom rom nusantara versi LTS ini paling banyak penggunanya Jum. Disini sampai 12.000 user pakai nusantara LTS Android 10. Biasanya nih ya, di dalam custom rom nusantara LTS Android 10 ini ada fitur bagus yang dicari sebagian user Jum. Video kemarin gue udah sempet bahas custom rom pixel Android 13 dan sekarang gue mau kasih info custom rom nusantara paling banyak dipakai user opregium. Disini siapa yang gak tau custom rom nusantara LTS 10? Ya pasti rata-rata semuanya pasti tau kan. Pasungan sabun pake rom ini untuk daily bahkan buat gimang tuh. Jadi gue inisiatif buat nyari custom rom nusantara yang paling banyak dipakai user Android. Akhirnya gue nemu versi rom nusantara dengan pengguna kurang lebih 12.000 Jum. Bayangin aja, 12.000 user pakai nusantara project yang versi ini Jum. Kalau kalian pecinta custom rom, apalagi nyari rom yang bagus banget buat game. Ya berarti kalian ada di video yang tepat Jum. Jangan keseringan nonton video tiktok, sabun sing beak. Mendingan nonton video bang ojan, dapet ilmu Jum. Dapet ganteng juga. Eh maksudnya botlop. Nah user itu kalau misalkan nyari custom rom ataupun review tentang custom rom. Pasti pengen yang detail dan lengkap kan. Jadi gue bakalan jelasin rom ini dari A sampai J, gak akan ada yang gue lewatin. Jadi biar kalian itu puas sama reviewnya Jum. Gue gak akan minta yang aneh-aneh. Cukup tekan subrek dan like yang ada di bawah. Oke lanjut. Kenapa rom nusantara project itu banyak banget peminatnya dan paling populer Jum? Nah ada beberapa kelebihan penting di rom nusantara. Nah kelebihan yang pertama adalah tampilannya oke. Terus kelebihan yang keduanya adalah banyak fitur. Kelebihan yang ketiganya adalah VRAM numpuk. Terus kelebihan yang keempat ringan banget. Dan kelebihan yang kelima atau yang terakhir sudah pakai kernel custom yaitu kernel stormbreaker. Nah kita bahas satu persatu Jum. Sok nginum helak sing ngap. Tentas? Oke. Nah tampilan dari custom rom nusantara LTS 10 itu sangat simpel dan menarik Jum. Kalau misalkan kalian pakai rom nusantara LTS 10. Mereka yang pakai stock rom itu gak akan tahu kalian pakai HP apa Jum. Soalnya rom nusantara LTS 10 meskipun menggunakan basis OSP. Tapi gak kelihatan OSP karena tampilannya itu beda banget. Nah di sisi lain custom rom nusantara LTS 10 gak banyak bloatware yang di install. Seperti pixel experience yang pernah bawa wajan bahas sebelumnya. Kalian cuma dikasih beberapa biji aplikasi buat modal hidup Jum. Ya sisanya kalian install sendiri. Nah tujuan utama meminimalis aplikasi bloatware biar kinerja CPU dan GPU itu bisa maksimal. Oke sekarang kita bahas quick setting yang ada di rom nusantara LTS 10 Jum. Kayak yang udah gue bilang sebelumnya. Rom ini banyak banget fitur spesial yang dibutuhin sama user opreg. Ya contohnya adalah mode game, terus CPU info, terus HDB melalui jaringan, FB meter, bahkan nusantara part. Nah di dalam fitur nusantara part itu masih banyak banget fitur yang bisa kalian nikmatin. Contohnya adalah audio mode, terus kalibrasi layar, bahkan mode selinux. Nah di dalam fitur kalibrasi layar, kalian itu bisa merubah warna layar HP Android kalian Jum. Nah biasa kita kenal dengan Kikal Control. Jadi rom ini sudah mendukung RGB Kikal Control. Kalian gak perlu yang namanya ganti kala custom lagi. Nah selain fitur spesial tentang sistem Android, kita juga dikasih fitur yang bernama Nusantara Wings. Nah Nusantara Wings ini adalah sebuah fitur yang serupa dengan Pixel Expert Jum. Jadi kalian bisa memodifikasi tampilan dan icon yang ada di HP Android kalian. Mulai dari quick setting sampai ke tombol navigasi Jum. Jadi keseluruhan icon-icon yang ada di OS ini bisa kalian rubah. Nah sekarang gimana tentang kinerja? Apakah ngedrop seperti perasan si dia? Nah kalian gak perlu galau kalau misalkan rom ini drop performance Jum. Isinya aja udah pake kernel custom yang bernama Stormbreaker. Belum lagi rom ini ada thermal mode nya. Nah meski rom ini tuh gak dirut dan gak pasang thermal mode. Rom ini udah includes sama thermal mode Jum. Jadi masalah kinerja itu gak perlu ditanya lagi. Nah buat main FL graphic hack aja masih ngangkat gimana app-app. Oke yang gue bahas sekarang adalah Nusantara LTS 10. Artinya ini rom udah lama kan? Berarti keamanan patch nya udah koit dong. Santai Jum. Meski Nusantara LTS 10 ini rom lama. Tapi keamanan patch nya itu masih tetap aman. Google itu masih mendeteksi kalau misalkan rom ini aman dan gak ada masalah sistem. Softinate aja centang keduanya. Jadi kalian masih tetap bisa buka aplikasi mobile banking atau aplikasi-aplikasi yang melarang rom modifikasi. Intinya selama gak dirut rom ini terdeteksi resmi sama mbah Google Jum. Ya lagian buat apa dirut? Rom ini udah paling lengkap kan? Iya kan? Ya kecuali kalian punya tujuan lain. Misalkan bosan loss akhirnya incit. Oke jadi itulah sekilas info tentang kenapa rom Nusantara LTS 10 ini banyak penggunanya dan paling populer Jum. Ya jadi lebih minim bug dan banyak fitur. Kalian gak akan bosen operasi custom rom ini Jum. Oh iya versi Nusantara yang gue pakai sekarang adalah Nusantara LTS 1.1 Android 10 Buil 2210 2021. Nah link nya udah gue sertain di kolom deskripsi. Tinggal kalian download aja. Jangan lupa Jum. Traktir bang ojan kopi segelas. Mending ada rasin kia Jum. Coba uang udut nih. Karunya tinggi anak mangkos.